Assalamualaikum teman-teman, disini kita akan belajar aplikasi OBS untuk membuat video pembelajaran yang bisa digunakan oleh bapak ibu tenaga pengajar atau guru di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat video seperti ini dengan mudah tanpa perlu skill edit disini kita akan belajar cara membuat video seperti yang pernah saya upload di youtube beberapa hari yang lalu dan syaratnya cukup simple siapa saja yang biasa atau bisa mengajar di papan tulis bisa membuat video pengajaran seperti yang saya lakukan tanpa perlu skill editing dan videonya pun langsung jadi jadi semua orang yang tidak pernah mengedit video sekalipun bisa membuat video pembelajaran seperti ini jadi bapak ibu guru jangan khawatir dan tentu saja semuanya 100% gratis terutama bapak ibu guru tenaga honorer jangan khawatir ini 100% gratis dua komponen utama yang digunakan untuk membuat video pembelajaran seperti ini adalah software untuk menggambar di papan tulis yang kedua adalah software atau aplikasi untuk merekamnya cukup dua itu dan dua-duanya sudah saya sediakan gratis di kolom deskripsi di bawah aplikasinya bisa di download di deskripsi video bapak ibu klik disini kemudian tekan tombol download yang ada disini setelah software yang terdownload ini bisa kita pindahkan ke harddisk atau ke lokasi yang mudah kita cari kita paste disini kemudian kita ekstrak ekstrak here kalau teman-teman menggunakan winrar atau dibuka file zipnya kemudian di copykan keluar kita tunggu sampai dia terekstrak di harddisk aplikasi-aplikasinya nah kalau sudah terekstrak kita akan dapatkan satu folder video pembelajaran kreator ini kita buka kemudian kita akan menemukan tiga buah folder aplikasi untuk menggambar di papan tulis aplikasi untuk merekam dan papan tulisnya ini file gambar biasa jadi yang kita buka adalah aplikasi menggambar dan aplikasi merekam pertama kita buka dulu aplikasi menggambar dan kita buka SAI 2 ini adalah software paint tool SAI kita buka software ini atau aplikasi ini ini adalah tampilannya sekarang kita buka papan tulisnya untuk menggambar kita klik file open kemudian kita cari video pembelajaran jadi kalau belum ketemu lokasinya kita cari di mana file video pembelajaran tadi kita ekstrak nah ini dia video pembelajaran kreator kemudian kita cari papan tulisnya papan tulis SAI nah kita ada tiga pilihan papan tulis hitam papan tulis hijau atau papan tulis tanpa bingkai seperti ini 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 bebas dipilih yang mana yang disukai saya contohkan dengan menggunakan papan tulis hijau kita klik ok untuk open ini dia ini adalah papan tulisnya sekarang dari sini kita sudah bisa menggambar apapun di sini apapun di sini jadi yang bapak ibu perlukan hanyalah bapak ibu perlu bisa menjelaskan pelajaran dengan menggunakan papan tulis kemudian untuk menulis di papan tulis kita bisa menggunakan mouse tetapi kalau kesulitan kita bisa menggunakan drawing tablet seperti ini yang terdiri dari pensilnya dan papannya jadi kita bisa menulis apa saja dengan menggunakan alat ini dan sekarang drawing tablet seperti ini dijual dengan harga yang murah kita bisa lihat di online online shop untuk drawing tabletnya kita bisa menggunakan huion H420 ini harganya paling murah kisaran sekitar 300 ribuan bapak ibu guru tenaga pendidik bisa menggunakan ini untuk menjelaskan di papan tulis berbasis digital jadi tidak perlu membeli drawing tablet yang mahal karena kita tidak menggambar digital atau membuat ilustrasi kita hanya menjelaskan di papan tulis setelah memiliki drawing tablet kita bisa mencobanya di papan tulis agar kita lebih familiar dan lancar ketika menggunakan drawing tablet di software ini atau di aplikasi menggambar ini sudah saya setting dimana apa yang kita gambarkan ini akan mirip dengan kita menggambar dengan menggunakan kapur atau bapak ibu bisa menggunakan tombol kapur disini disini ada beberapa jenis ini adalah contohnya ini kapur dengan ukuran besar marker ini adalah ukurannya lebih kecil untuk menghapusnya kita menekan tombol undo ctrl Z atau bisa juga misalkan kita hanya menghapus bagian kecil kita pilih penghapus yang ada disini ini adalah penghapus kita bisa hapus bagian-bagian yang kita kehendaki sama persis kita menggambar atau menulis di papan tulis jadi seperti ini ini kita sudah bisa menggambar atau membuat penjelasan di papan tulis misalkan x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 maka x sama dengan seperti ini kita bisa hapus dengan menekan tombol penghapus atau kita bisa gunakan ukuran yang lebih besar dan kalau bapak ibu ingin mengganti-ganti warnanya disini sudah tersedia aneka warna yang bisa kita pilih ada kapur kuning ini kuning kemudian kapur pink ada kapur abu-abu ada kapur merah dan ada kapur biru kita bisa membuat pola warna sendiri atau kita bisa menggunakan template yang sudah saya sediakan disini sekarang kita sudah familiar terus jangan khawatir kalau nanti kita keluar papan ini tidak mungkin kita bisa menggambar di bingkainya ini sudah saya setting jadi kita bebas menggambar disini walaupun melewati batas tidak ada masalah semuanya berada di dalam papan kalau kita sudah lancar menulis dan menggambar maka yang kita lakukan berikutnya adalah merekam apa yang kita gambar di layar ini dengan aplikasi merekam kita kembali lagi ke folder tadi kita tekan back nah disini ada aplikasi merekam untuk merekamnya kita menggunakan aplikasi ini setelah kita familiar dengan softwarenya kita sudah bisa menggunakannya dengan lancar maka kita bisa masuk ke proses perekaman untuk merekam suara kita bersamaan dengan layar di dalam komputer kita membutuhkan sebuah mikrofon eksternal walaupun kita bisa menggunakan mikrofon internal laptop tetapi kita harus ngomongnya sedekat mungkin dengan layar tapi kalau kita ingin ngomongnya lebih rileks kita bisa menggunakan mikrofon seperti ini lavalier ini merek deluxe yang biasanya dijual dengan harga kisaran 40 ribu 50 ribu sampai 100 ribu beda beda tetapi barangnya sama sih aslinya barangnya sama kemudian untuk jacknya dia jack trrs seperti ini ini bisa kita gunakan ke HP ataupun ke laptop yang menggunakan jack single seperti contohnya pada laptop saya dia menggunakan jack single seperti ini disini laptop saya hanya ada satu lubang ya satu lubang mic sekaligus dengan headsetnya maka kita bisa menggunakan model colokan seperti ini untuk mikrofon lavaliernya kita tinggal sambungkan aja disini dan kita sudah siap merekam suaranya dari mikrofon ini sekarang ini kita tempelkan di baju seperti ini atau kita bisa juga pegangin ya kalau kita ingin suaranya lebih jelas lagi misalkan suara kita pelan kita bisa pegang seperti ini atau paling nyaman sih kita taruh di baju seperti ini nah kita sudah siap merekam video pembelajaran kita menggunakan OBS dan kita siap untuk oret-oret di papan tulis jadi usahakan ini semirip mungkin bapak ibu mengajar di kelas sehingga murid-murid bapak ibu bisa memahaminya dengan jelas sekarang kita masuk ke tutorial perekaman di OBS seperti berikut ini untuk merekam kita gunakan OBS portable ini ini tidak perlu di install dan bisa langsung jalan jadi kita gunakan software papan tulis dan software OBS nanti akan muncul tampilan layar ini adalah tampilan pada saat nanti kita merekam ini bisa kita kecilkan jadi yang kita perlukan dari software OBS ini hanyalah start dan stopnya jadi kita bisa mulai start recording ini kita tekan start untuk mulai merekam dan stop pastikan mic ini ada indikatornya kalau indikator ini menyala seperti ini maka suara kita sudah masuk atau sudah terekam ke dalam komputer sudah masuk ke dalam komputer untuk melihat settingnya kita tekan setting audio kemudian mic mic yang kita gunakan itu mic apa disini saya gunakan default default itu mic bawaan dari laptopnya jadi kalau tidak muncul seperti ini yang perlu dilakukan adalah cek di settingan audionya ini microphone apa yang saat ini bapak ibu gunakan atau menggunakan sound card lain misalkan menggunakan sound card atau menggunakan external webcam gitu ya misalkan logitech nanti pilihnya yang microphone tersebut disini di contoh ini saya menggunakan default jadi menggunakan microphone internal dari laptop ya sound card internal dari laptop terus saya menggunakan microphone lavalier yang dipasang di dada ini sudah masuk suaranya sekarang kita bisa memulai merekam ini bisa kita tekan tombol start recording dan mulai merekam kita start recording 3 2 1 kemudian kita menggambarnya bekerjanya dengan menggunakan software pintul saya ini kita bisa mulai misalkan dengan warna putih kapur warna putih selamat pagi adik-adik selamat pagi anak-anakku tersayang hari ini kita akan belajar menggambar bunga matahari ini contoh ya misalkan ada berapakah kelopak bunga matahari ini kelopak bunga ada berapa misalkan ini saya tulis dengan cepat-cepat aja ya karena ini kan tutorial jadi nanti bapak ibu bisa menggunakan tulisan yang lebih bagus kita hitung satu dua tiga empat lima enam ada enam ini contohnya kemudian kalau kita mau beristirahat sejenak kita bisa tekan pause kalau kita tekan pause suara kita tidak akan terekam layar kita tidak akan terekam misalkan kita mau hapus-hapus ya kita mau hapus ini kita pilih penghapus disini kita klik penghapus kita hapus papan tulisnya jadi kalau kita pause anak-anak tidak akan mengetahui kita sedang menghapus karena proses menghapus ini tidak sedang direkam kan jadi kita bisa menghapus dengan santai terus kalau kita sudah siap untuk melakukan perekaman lagi kita buka lagi OBS nya kita tekan tombol ini lagi nah kalau tombol ini tidak berwarna abu-abu muda maka dia sudah mulai merekam ya dia sudah mulai merekam atau tombol ini menjadi merah kembali ini kalau kita tekan dia kuning ini pause artinya kalau ini dia sedang merekam oke adik-adik anak-anakku yang kusayangi kita akan mencari persamaan dari x min 2x plus 8 sama dengan 0 berapakah nilai x contohnya seperti ini dan banyak lagi misalkan bahasa Inggris papan tulis will be by ini adalah subjek seperti itu ya dengan papan tulis ini kita bisa menulis apa saja menjelaskan apa saja layaknya kita menjelaskan di papan tulis ketika kita kegiatan belajar mengajar di kelas sekarang kita stop recordingnya kita stop terus kita lihat hasilnya seperti apa ayo kita lihat hasilnya seperti apa kita buka Windows Explorer Windows Explorer kita buka kemudian kita buka folder videos ya dia secara otomatis akan ter rekam di video file-nya ini dia hasil rekaman kita yang terakhir kita buka kemudian kita menggambarnya bekerjanya dengan menggunakan software pintul saya ini ya suaranya sudah masuk ya ke dalam komputer sudah bisa kita play bunga ada berapa misalkan jenak merah kemix contohnya seperti ini dan 8 nah kita sudah jadi nih videonya Bapak Ibu sekarang video ini bisa kita upload ke WhatsApp ke orang tua wali murid atau kita bisa upload juga ke Facebook bisa kita upload juga ke Youtube dan kita bisa mendapatkan pasif income dari Youtube misalkan ini misalkan kita mau upload di Youtube tinggal kita upload saja filenya ke Youtube dan ini filenya sudah mp4 sudah bisa di play di komputer ataupun di HP bunga ya kalau sudah selesai merekam kita bisa tekan exit atau tombol X atau close di sini ini juga bisa kita tutup apakah mau disimpan kita pilihnya no saja jadi nanti kita buka softwarenya itu kembali dengan papan yang bersih jadi kalau kita suatu saat mau merekam kembali untuk pelajaran berikutnya kita tinggal buka aplikasi menggambarnya terlebih dahulu kemudian kita buka papan tulisnya oke papan tulis sudah muncul kita sudah siap untuk menulis kita juga sudah siap untuk menulis dengan warna-warna lain kemudian kemudian kita buka aplikasi perekam aplikasi perekam sudah muncul kita buka kembali papan tulis saya terus kita coba tes udah oke kita undo dan kita siap merekam untuk sesi yang kedua untuk video berikutnya misalkan video berikutnya misalkan video berikutnya adalah bahasa Indonesia misalkan bapak ibu pengen merekam bahasa Indonesia kita tekan start selamat pagi murid-murid yang ku sayangi hari ini kita akan belajar pantun dua tiga sarapan oreo dan serial pantunnya saya juga bisa membuat video tutorial nah selamat bapak ibu saat ini bapak ibu sudah bisa membuat video sendiri di rumah dengan tools yang saya sediakan ini tinggal kita stop kita cek hasil videonya start selamat pagi murid-murid yang ku sayangi hari ini kita akan belajar pantun dua tiga ya videonya sudah jadi kita tinggal sebarkan ke murid-murid atau kita upload ke youtube facebook whatsapp dan lain sebagainya ini kita tutup tekan no kemudian OBS nya ini juga kita exit dan kita sudah selesai membuat video pembelajaran dengan cara yang sangat mudah jadi seperti itu ya bapak ibu guru-guru ataupun tenaga pendidik bagaimana cara membuat video pembelajaran yang mudah dan simple tanpa harus menguasai skill editing video bapak ibu sudah bisa membuat video untuk putra putri peserta didiknya kemudian kita bahas apa sih keuntungan kalau kita membuat konten video pembelajaran seperti ini tentu saja kita harus bertanggung jawab atas tersampaikannya materi-materi pendidikan kepada peserta peserta didik yang saat ini terkungkung tidak bisa kemana-mana harus di rumah terus tetapi mereka juga harus tetap belajar nah cara satu-satunya adalah menggunakan metode video pembelajaran selain itu ini juga berfungsi untuk menambah income bagi guru-guru honorer jadi selain mendapatkan video pembelajaran untuk murid-muridnya sendiri bapak ibu guru honorer bisa menguploadnya di youtube dan mendapatkan pasif income dari youtube ini adalah contoh-contoh video pembelajaran yang ada di youtube dan rata-rata mendapatkan view yang cukup besar dari sini bapak ibu guru yang masih profesinya honorer bisa mengupload videonya ke youtube dan ditonton banyak peserta didik apabila videonya mudah dimengerti maka secara otomatis akan mendongkrak popularitas dan bisa mendapatkan pasif income dari youtube memang harus sedikit modal di awal tapi nanti kalau sudah banyak view nya maka secara otomatis popularitas dari bapak ibu akan terdongkrak maka akan dilirik oleh sekolah-sekolah yang bona fide selain itu juga bisa mendapatkan pasif income dari youtube dari video-video pembelajaran yang pernah dibuat jadi walaupun sudah tidak mengajar maka income tersebut akan tetap mengalir selama ada yang menonton videonya dan saya yakin akan terus ada karena semua peserta didik itu membutuhkan guidance atau panduan-panduan dalam belajar dalam hal ini adalah bapak dan ibu guru adalah jagonya jadi dengan aplikasi aplikasi gratis yang saya bagikan ini semoga bisa menjawab bapak ibu guru yang ingin membuat video pembelajaran dari rumah sehingga semua siswa-siswi yang ada di Indonesia ini tidak terlantar dalam hal sekolahnya kalau masih ada pertanyaan silakan jangan untuk ketikan di kolom komentar di bawah dan kalau tombol ini masih menyala merah tekan padamkan kita akan jumpa lagi pada tutorial berikutnya saya akhiri video ini sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih